Intro Tubuh manusia Tubuh manusia itu mereka melakukan proses bunuh diri sel Bunuh diri sel kita itu namanya apoptosis Secara umum, secara umum apoptosisnya badan kita itu Secara umum kita itu terjadi di 11 sampai 14 hari Secara umum Kalau kita ambil tengahnya, kita ambil tengahnya Yaitu 12 hari, maka akan ketemu 365 dibagi 12 Ketemu berapa? 30 Artinya apa? Muslim tidak Muslim dia Dia harus puasa selama 30 hari dalam setahun Paham maksudnya? Dan menariknya umat Islam dikasih banyak privilege Dengan 30 hari menahan? Kalau Bapak Ibu sekalian pahami baik-baik Sebenarnya yang disuruh Allah dengan puasa itu apa sih? Yang mau dibersihkan apa sih? Kolbunya sebenarnya Kolbunya yang mau dibersihkan sama Allah Maka lihat, apakah kata Nabi S.A.W.T. Kalau orang itu berbuka puasa? Ada dua penikmatan dia ketika dia berbuka Yang pertama apa? Dia akan bertemu dengan Allah dan menatap wajah Allah dengan buka puasanya tadi Yang kedua, buka atau makan itu dikitnya bahagia Makan itu dikit bahagia, tapi kebanyakan makan Bikin sedih Kenapa sedih? Karena imannya, akalnya Tidak bisa berjalan dengan baik Jadi itu Dapat 30 Yang menjidikannya apa? Yang menjidikannya selama 30 hari Ramadhan di negeri kita Justru malah situasi yang paling tinggi Kenapa? Karena Mikir Hari ini buka sama siapa Oke kan Akhirnya restoran Full book Jadi kalau booking hari pertama Ramadhan Baru dapat nanti hari ke-20 Ada kayak begitu restoran? Ada Padahal yang mau dikejar apa? Padahal Ada satu studi di Taiwan Saya pernah baca Ternyata orang-orang yang makan di rumah Itu ternyata punya Hormon bahagia Atau kasih sayang Yang jauh lebih tinggi Daripada makan di luar Jadi kalau Anda pengen Rumah tangganya lebih harmonis Makan masak Makan bareng-bareng Jangan makan di luar Sekali-sekali oke lah Tapi sering-sering gak bagus Kenapa? Baik Saya tanya ibu-ibu yang masak Kalau Anda masak Misalnya Anda masak sup Ditaker tuh Jahinya sekian Cengkengnya sekian Ayu manisnya sekian Kentangnya sekian Tapi waktu masak itu Lagi bete Apa yang Bapak-Bapak rasakan Dengan masakan tadi? Gak enak Karena dalam masakan itu Ada cinta Iya kan? Ada cinta Ada kasih sayang Gitu kan Maka memang Makan yang terbaik itu Kan dianjurkan Ini pakai tangan Kalau memungkinkan pakai tangan Kalau tidak memungkinkan pakai kuas Kalau tidak pakai mak Lagi-lagi Tidak masalah Maka kalau Anda Mau mengajarkan cinta Di anak-anak Jadi kan resmi sudah halal tuh Maka suapi Anak-anak kita Dengan makan Makan Nanti mencontohkan Makan bersama istri Ya suapan-suapan Jangan wabu akak ikan doang Pertama dan terakhir Habis itu lupa Mandi bareng Makan bareng Tapi itu Istahang mengajarkan Terus sekalian Ya Terima kasih